selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke 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 Jajang, Harika Fildan, ada siapa lagi sih? Lu banyak banget sih. Lu ingat nggak ada pesan yang paling berkesan nggak buat lu sampe kena ke hati lu, sampe teringat sampe lu sekarang gitu dari salah satu komentator. Ada sih banyak sih Tim. Aku dari setiap juri itu pasti ada satu kata-kata yang harus aku dengerin gitu Tim. Dan Alhamdulillah dan ingat juga sih sampe sekarang. Kayak Ma'e, Ma'e. Ma'e sih lebih tepatnya. Dia kan kadang-kadang ketika ngasih kritikan tapi dia nyampain masukan juga gitu. Masukan yang bermanfaat untuk kita gitu. Salah satunya waktu itu dia bilang intinya tetap rendah hati. Walaupun se-terkenal apapun kamu, intinya rendah hati terus jaga attitude. Attitude itu sih yang penting-penting. Dan Alhamdulillah itu bener tau Tim. Kalau attitude kita baik, jadi otomatis semuanya bakal ngikut gitu loh. Intinya suara kita bagus, terus misalkan banyak ya orang cantik, orang ganteng juga banyak gitu kan. Tapi kalau kamu nggak punya attitude dan itu bakal hilang semua gitu. Dan kamu nggak bakal dihargai kalau kamu tidak ber-attitude gitu. Bener setuju banget, karena kan kita apalagi entertainer ya kerjanya itu kan sama banyak orang ya Tim ya. Kalau kita tidak bersikap baik, terus siapa yang mau bantuin kita buat kerja gitu Tim ya. Iya bener-bener. Apalagi kan yang namanya kita itu walaupun capeknya kita nggak boleh dilihatin gitu ya. Yang namanya kita kan penghibur istilahnya gitu kan. Istilahnya jadi kayak traveling orang gitu. Kalau ngeliat kita kayak berasa traveling gitu Tim. Jadi kayak berasa apa ya, ngeliat kita itu kayak ada rasa kesenangan tersendiri gitu loh. Jadi kalau seandainya kita merenggut apa ini itu, jadinya kan merubah mulut mereka juga gitu Tim. Bukan merenggut Tim, merenggut. Iya merenggut, merenggut nyawa kali ya. Oke, begitu sih Tim. Waktu di Asia siapa Tim? Lawan terberat lu Tim? Kalau di Asia sih gue tuh kan emang cokong. Gue tahu jawab-jauwannya, pasti bilang nggak ada jawab. Nggak ada yang berat, gue tahu. Sebenarnya, lawan terberat itu ada diri sendiri. Kalau lawan terberat itu ya diri sendiri gitu. Kalau seandainya memang kita bisa ngebawa diri kita, ya otomatis segala sesuatunya itu pasti berjalan dengan lancar gitu. Tapi kalau seandainya dirinya kita yang nggak, apa ya, nggak, 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 apa, nggak strong gitu. Jadi ya, kita bakal ngikut juga gitu. Tujuh, tujuh, tujuh. Gue juga Tim, lawan terberat gue diri gue sendiri juga. Masuk sih Tim. Oke Tim. Paham sih Tim. Paham banget. Iya, padahal itu bener tahu. Intinya kita jangan pernah takut sama apapun gitu. Kalau di kompetisi sebenarnya. Karena kan kalau seandainya kita ada merasa tersaingi sama lawan kita, jadi kayak merasa down gitu nggak sih? Iya kan? Iya, bener. Iya, intinya ya udah gue aja kalau mau nampil ya, tapi ini yang terbaik gitu. Kalau aku sih gitu, Tim. Iya, sama-sama sih. Paham Tim. Oh iya, betul. Paham Tim, paham. Pas kompetisi kemarin, Tim. Temen duet lo siapa yang paling berkesan menurut gue? Di idea Asia ya? Iya. Waktu itu kan kita duet cuma sekali doang ya. Kalau sama senior kan. Iya, let's stick it door, Tim. Dia itu emang Masya Allah lebih biasa sih. Kalau untuk feel ya. Kalau untuk feel dia itu emangnya. Sama Omi One Fals? Apa? Omi One Fals gimana? Sama Omi One Fals? Itu kan sama Superstar gitu. Kalau sama dia juga iya sih. Karena kan, siapa yang nggak berkesan, Tim. Sama Legend. Berarti setiap penampilan duet di idea Asia berkesan ya? Berkesan sih. Iya. So, kayak aku juga pernah sama Anti Dewi, terus Iwan Fals, Lesti, terus apalagi. Sama E. Gitu, Tim. Semuanya sih, Alhamdulillah. Iya, benar. Orang orang tempat semua sih. Iya, benar. Paham, Tim. Paham, Tim.